Intro Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Sobat Sehat, pada bulan Oktober 2020 lalu pemerintah telah resmi mengumumkan hasil uji klinis fase kedua terhadap vaksin konjugate, tivoid yang terbukti aman bagi anak-anak berusia 2 hingga 11 tahun. Hasil uji klinis vaksin ini sangat penting mengingat masih tingginya masyarakat di Indonesia yang rawan terhadap bakteri Salmonella typhi atau yang kita kenal dengan tipis. Nanti kita juga akan membahas bagaimana efek dan gejala dari tipis yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Tapi sebelumnya, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, selain berolah raga dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh, kebersihan merupakan salah satu hal yang paling penting, guna menjaga kesehatan tubuh. Bahkan, terkadang, virus dan bakteri jahat yang menyerang tubuh kita tanpa Sobat Sehat sadari dapat disebabkan karena Sobat Sehat kurang menjaga kebersihan. Seperti gejala tipis yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya terdapat pada makanan dan minuman yang kebersihannya tidak terjaga. Lalu seperti apa gejala tipis yang diderita oleh seseorang? Berikut informasinya untuk Anda. Sobat Sehat, menjaga kebersihan merupakan salah satu faktor penting agar kita tetap terjaga dari serangan infeksi bakteri dan virus. Seperti bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan kita terinfeksi tipis. Bakteri Salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuh tanpa disadari. Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor kebiasaan. Seperti mengkonsumsi makanan dari luar yang tidak diketahui kebersihannya, lalu mengkonsumsi air yang kurang diperhatikan kebersihannya, lalu jarang mencuci tangan. Dan yang terakhir, penggunaan MCK yang kurang bersih. Setelah bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan, gejala tipis tidak langsung muncul. Gejala tipis akan muncul setelah masa inkubasi selama kurang lebih 7 hingga 14 hari. Namun apabila tubuh tidak memiliki ketahanan atau kekebalan yang baik, gejala tipis ini akan muncul dalam waktu cepat, hanya selang 3 hari. Pada umumnya, gejala tipis ini muncul diawali dengan demam yang tinggi, hingga mencapai 40 derajat Celcius. Lalu, muncul keringat pada masa demam tinggi. Tubuh terasa lemas, akibat seringnya tubuh membuang banyak cadangan cairan dan elektrolitnya, lewat fesis serta keringat. Gangguan pencernaan akibat bakteri yang menyerang usus, sehingga usus tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu, sakit perut. Hilangnya nafsu makan. Dan yang terakhir, mual dan muntah. Tak jarang orang mengira gejala tipis yang muncul ini ringan dan seperti sakit biasa. Namun tipis dapat berakibat fatal jika terlanjur parah dan terlambat dalam penanganan. Bahkan tipis berat akibat terlambat dalam penanganan dapat menyebabkan pendarahan dalam pada bagian usus. Selain itu, tipis berat juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan hingga gangguan fungsi jantung. Dalam kasus pasien yang telah sembuh dari tipis, biasanya tipis akan kembali muncul satu minggu setelah pengobatan antibiotik. Namun gejala tipis yang muncul biasanya lebih ringan dan berlangsung singkat. Nah, sobat sehat, apabila gejala tipis mulai dirasakan, langkah yang terbaik adalah segera berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit. Lalu bagaimana cara pengobatan dan pencegahan agar kita terhindar dari tipis? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Sobat sehat, jangan beranjak dulu karena usai jeda kita akan membahas bagaimana cara pencegahan terhadap tipis. Dan langkah apa yang dapat dilakukan ketika kita telah terpapar bakteri Salmonella Typhi atau tipis. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat. Sobat sehat, kembali lagi di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, sobat sehat, sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana gejala dari tipis dan bagaimana cara bakteri penyebab tipis masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tipis bersama dokter spesialis penyakit dalam. Namun, sebelumnya kita perlu mengetahui bagaimana cara pencegahan terhadap tipis. Berikut diputahnya untuk Anda. Sobat sehat, bakteri Salmonella Typhi atau tipis dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, terutama di lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Walau saat ini vaksin untuk mencegah tipis ini telah tersedia, Namun, bukan berarti seseorang yang telah diberi vaksin yang dinamakan vaksin tifoid ini akan kebal terhadap bakteri Salmonella Typhi selamanya. Lalu siapa sajakah yang perlu mendapatkan vaksin tifoid untuk mencegah tipis? Mengutip dari laman alodokter.com, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan vaksin tifoid diberikan pada anak usia 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun hingga anak berusia 18 tahun. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun masuk dalam kategori yang perlu mendapatkan vaksin tipis, terutama bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan penderita tipis. Lalu tenaga medis yang bekerja pada laboratorium yang sering terpapar bakteri Salmonella Typhi. Dan yang terakhir adalah para pekerja yang bekerja di bidang kuliner. Sedangkan untuk penderita tipis, terdapat beberapa cara dalam mengobati penyakit ini. Mengutip dari laman kompas.com, sedikitnya terdapat 4 cara untuk mengobati penyakit tipis, yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik yang dianjurkan dokter. Lalu menjaga kebersihan diri, mengkonsumsi air dan makanan yang mudah dicerna. Dan yang terakhir, bagi penderita tipis yang cukup parah, dapat melakukan operasi. Nah, Sobat Sehat sudah bersama saya, Dr. Robert Sinto, kembali dokter spesialis penyakit dalam. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Mas El. Bagaimana kabarnya, dok? Sehat. Mas El sehat. Sehat banget pasti tentunya. Nah, Sobat Sehat, sebelumnya, seluruh kru Ayo Sehat dan tentunya dengan Dr. Robert, ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan tentu juga sudah melakukan pengecekan terhadap virus COVID-19. Dokter, Robert, mungkin kita bisa langsung berbicara. Ini untuk tipis. Sebenarnya, bagaimana sih cara kerja dari bakteri Salmonella typhi ini mulai masuk ke dalam seseorang? Ya, terima kasih, Mas El. Jadi, di awal dulu saya mau klarifikasi. Yang dimasukkan dengan tipis di sini adalah tivoid berarti, ya? Ya, tivoid. Tivoid yang disebutkan oleh Salmonella typhi, gitu ya, Mas. Jadi, bakteri ini ditularkan lewat pencernaan. Jadi, kalau bahasa ke dokter ini namanya fecal oral. Jadi, lewat fecal, fesis dari orang yang sakit, kemudian tertular ke orang yang sehat. Nah, tentu tidak fesis murni masuk ke dalam mulut orang lain, gitu kan. Tetapi melalui pajanan tangan yang tidak dicuci dengan bersih. Jadi, kalau lihat dari sejarah awalnya, seorang koki, gitu ya, kemudian dia terinfeksi oleh tivoid, kemudian dikotorannya itu mengandung kotoran, dia tidak cuci tangan dengan baik, dia memprepare food, dan kemudian makanan itu disajikan dan dimakan oleh orang lain, dan itu tertular. Dan itu sebetulnya memang cara penularan atau transmisi dari demam tivoid ini. Nah, sesudah masuk lewat mulut, lewat makanan, kemudian dia melewati asam lambung, sebagian besar mungkin akan musnah oleh asam lambung. Tapi kalau jumlahnya sedemikian besar, atau kembalian tubuh pasien sedang menurun, nah, dia bisa masuk melanjut ke daerah usus atau pencernaan. Nah, sesudah masuk ke usus, dia masuk pertama ke empedu terlebih dahulu, kemudian dia berputar ke aliran darah, dan kemudian masuk kembali ke saluran cernak, gitu ya, singkatnya, dia kemudian mengakibatkan gejala. Nah, gejala itu baru yang dialami oleh pasien-pasien yang didiagnosis kemudian dengan demam tivoid. Oke, berarti ini tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, tapi untuk orang yang memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, ini kemungkinan besar untuk terkena tivoid, tuh? Ya, sangat mungkin. Kalau penyebarannya seperti itu? Ya, sangat mungkin. Oke, baik. Nah, dok kemarin saya sempat membaca sebuah artikel bahwa untuk penyebaran, ini kan lewat fesis. Dan tentu ini kalau seandainya penyebaran melalui makanan, sayur-sayuran yang diberikan pupuk, tapi di dalamnya termasuk oleh ada fesis dari manusia, yang ternyata terpapar, ini bisa juga berarti? Ya, jadi semua kontaminasi yang mengandung Salmona TV yang kemudian tertelan, gitu ya, nah itu menjadi potensi untuk tertular atau penularan kepada orang lain. Oke, oke, oke. Berarti untuk saat bakteri Salmona TV ini masuk ke dalam tubuh, ini organ-organ tubuh apa saja sih sebenarnya, dok, yang terdampak? Jadi yang pasti, tadi seperti cerita saya, yang pasti adalah saluran pencernaan. Oke. Itu yang pertama, maka itu gejala utamanya adalah gejala saluran pencernaan. Bisa justru konstipasi, susah buang air besar, gitu ya, atau diare justru. Jadi pokoknya gangguan di saluran pencernaan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah efek yang ditimbulkan, itu bukan lokal hanya di saluran pencernaan saja, tapi efek sistemik umum, gitu ya. Oke. Jadi demam, gitu ya, itu bisa dialami. Oh, langsung ke demam berarti ya? Gejala utama, gitu ya, lemas, demam. Nah, kalau yang organ spesifik lain, yang ketiga itu bisa, pada jarang sekali, itu bisa ada di paru juga pernah dilaporkan. Jadi radang paru akibat Salmona TV. Yang lain, tempat-tempat kecil, misalnya pernah mendapat juga kasus tulang, infeksi tulang akibat Salmona TV. Itu juga bisa dimakinkan. Oh, ada infeksi tulang juga? Karena tadi perjalanannya ada yang aliran darah, dan di aliran darah dia bisa menyebar di semua tempat. Oke, oke. Nah, tetapi memang yang berat adalah gejala saluran pencernaan, yang kalau tidak diobati dengan benar, di minggu kedua, dia bisa menjadi perdarahan saluran cerna. Oh, terjadi pendarahan internal. Perdarahan saluran cerna. Oke, oke. Nah, dok, ini saya memiliki grafis soal gejala-gejala tipis. Nah, ini ada beberapa, demam tinggi, tubuh mengeluarkan keringat, tubuh terasa lemas, gangguan pencernaan. Ini mungkin boleh dijelaskan, dok. Sebenarnya yang paling umum, kan tadi dokter sudah menjelaskan. Itu adalah gangguan saluran pencernaan, dan juga ada demam tinggi juga. Tapi, biasanya gejala yang ditemukan pada pasien-pasien yang mungkin ke dokter ya. Ini apa saja sih, dok? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan gangguan pencernaan, kemudian sakit perut gitu ya. Kemudian, itu adalah gejala lokal. Nah, kemudian untuk gejala sistemiknya tadi, demam tinggi, keringat banyak, lemas, nah, tetapi tentang demam ini ada sesuatu yang khas dengan tivoid. Oh, ada yang khas? Ya, demam itu namanya step ladder. Jadi, yang pertama demamnya kebanyakan terjadi pada sore hari menjelang malam. Oh, waktu-waktu tertentu saja? Waktu-waktu tertentu. Kemudian, yang kedua, pola uniknya adalah bahwa tiap hari itu cenderung lebih demam. Jadi, hari ini, hari pertama. Kemudian, yang kedua gitu ya, terjadi pada sore hari, tetapi lebih demam dibanding hari pertama. Nanti, hari ketiga lebih demam lagi. Sampai nanti kalau tidak diobati, di minggu kedua demamnya berjalan terus-menerus. Nah, itu yang namanya demam step ladder. Nah, ini jadi salah satu cara kita untuk mencurigai, oh, jangan-jangan pasien ini memang terinfeksi oleh Tivoid. Oke, dok. Tapi sebenarnya kenapa sih untuk demamnya ini sendiri munculnya di sore ke malam hari, dok? Pada penelitian tertentu, dokter. Ya, jadi saya coba cari untuk literatur-literatur juga belum ada satupun yang bisa menjelaskan mengapa fenomen ini terjadi. Walaupun memang fenomen ini dicatat, banyak dijumpai gitu ya. Banyak yang menjahitkan, mengkaitkan dengan masalah toksin dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk jawaban pastinya, memang saya melihat di literatur juga belum banyak yang bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Jadi ya, ini memang petunjuk dari Tuhan aja untuk kita bisa mendeterminasi yang mana yang ada Tivoid. Baik, baik, baik. Nah, dok, ini saat pasien sudah terkena Tivoid, mungkin dari dokter sendiri bisa menjelaskan, ke sobat saya tentunya nih, asupan-asupan gizi ya, atau mungkin makanan seperti apa sih yang seharusnya dikonsumsi untuk pasien untuk bisa sembuh lebih cepat. Jadi, karena tadi bermainnya di saluran pencernaan, jadi memang kita harus memilih makanan yang teksturnya lebih lunak. Gak perlu sampai harus bubur sekali. Kalau zaman dulu, alirannya itu harus dikasih bubur saja. Tapi kalau makin ke sini, makin dilihat lagi, tidak banyak penelitian yang memang benar-benar melihat dikasih bubur dan yang tidak dikasih bubur makanan lain berbeda atau tidak. Jadi kata kuncinya adalah yang lunak, yang serat kasar dihindarkan, yang lebih mudah dicerna, ya tadi karena memang tivoid ini mengganggu saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan kasarnya jangan diberikan kerja terlalu berat terlebih dahulu. Jadi diberikan makanan yang lebih lunak, yang lebih siap-serap yang pencernaannya tidak terlalu membutuhkan lebih tinggi. Yang lainnya sebetulnya tidak yang spesifik, boleh makan-makan seperti biasa, yang sesuai selera, yang penting bisa membantu pemulihan pasien. Oke, berarti memang harus sesuai selera dan tentu yang paling penting yang lunak. Teksturnya yang lunak. Teksturnya yang lunak. Dokter, tentu kan ini Sobat Sehat juga pengen tahu nih. Untuk cara pencegahan dan tentunya pengobatan tivoid seperti apa tapi jangan dijawab dulu dok. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu. Tetap di Ayo Sehat. Usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, program menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, dokter Robert, tadi sebelum jeda, saya juga menanyakan bagaimana sih cara pencegahan dan juga pengobatan untuk yang menderita tivoid. Tapi sebelumnya saya mau nanya dok, kalau untuk, ini kan saluran pencernaan yang terkena di tivoid ini. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang diasup, ini juga harus ada yang dihindari kan? Seperti pedas atau mungkin makanan yang pedas atau mungkin yang asam. Itu mungkin penjelasannya seperti apa dok? Ya, pada intinya semua makanan yang sifatnya mengiritasi saluran pencernaan baiknya dihindarkan. Jadi misalnya makanan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu ya. Atau justru makanan-makanan yang juga membuat bloating. Misalnya makanan yang terlalu tinggi lemak gitu ya, itu kan akan membuat bloating terlalu berlebihan. Nah, kita harus ingat bahwa proses yang terjadi kebanyakan memang di saluran pencernaan pada tivoid ini. Karena itu makanan-makanan yang jendrenya seperti itu ya memang harus kita hindarkan. Harus dihindarkan ya. Oke. Nah, dok tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya, dokter mengatakan bahwa organ peru-paru juga bisa terkena atau mungkin terkena efek dari tivoid ini. Nah, kalau untuk tulang, tadi kan melalui saluran darah, apa aliran darah. Nah, untuk yang paru-paru ini penjelasannya seperti apa dok? Bisa kena ke paru-paru? Ya, sama seperti tadi. Jadi, urutannya kan ketika dia masuk ke saluran cerna, kemudian dia masuk ke dalam kelenjar sistem livoid yang ada di saluran cerna, ke kebalan tubuh, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Oke. Nah, ketika terjadi aliran darah yang banyak itulah, dia bisa seeding atau menempel pada organ-organ tubuh. Oke. Nah, aliran darah tersebut ya bisa ke paru, kemudian tadi bisa ke tulang pada beberapa laporan kasus gitu ya. Walaupun memang kasusnya jarang. Yang banyak dominan ya memang keluhannya saluran pencernaan. Tapi bisa terjadi di tempat-tempat tadi. Kalau lihat di jurnal, namanya penimunitis tifosa gitu ya. Nah, itu memang manifestasi paru yang terjadi pada pasien yang terinfeksi oleh saluran manila. Oke. Nah, dok bicara soal pencegahan. Ini kan vaksin sudah ada. Tapi kalau untuk seseorang yang sudah dilakukan vaksinasi, ini apakah akan ada nggak yang ketemu lagi terkena tifoid? Ya. Jadi yang namanya vaksinasi itu kita tidak pernah bisa mendapatkan kekebalan 100%. Oke. Itu juga fenomena yang kita hadapi sekarang dengan vaksin tifoid, COVID gitu ya. Jadi memang vaksinasi tujuannya yang pertama, kalau memang dia terkena menjadi lebih ringan. Oke. Artinya kedua, dia mengecilkan kemungkinan atau risiko seseorang terinfeksi. Tapi tidak pernah bisa mengeliminir. Oke. Jadi tidak ada vaksin yang memberikan proteksi 100%. Berarti kemungkinan kenaannya lebih kecil. Lebih kecil, ataupun kalau memang dia terinfeksi pun, dia menjadi lebih tidak berat untuk pejala klinisnya. Oke, oke, oke. Nah, bicara soal pencegahan lain ya, dok. Ini kan selain vaksinasi, tentu kan ada istilahnya metode lain untuk pengobatan. Ada pengobatan seperti apa saja, dok, sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk pengobatan terlebih dahulu ya. Untuk pengobatan, yang pertama, karena ini adalah infeksi oleh bakteri Salmona TV, jadi pengobatannya kita harus memberikan antibiotik. Itu pertolongan pertama atau bagaimana, dok? Itu core pengobatannya. Core pengobatan, oke. Nah, baru yang lapis keduanya adalah terapi suportif. Terapi suportif itu obat demam, obat mual, gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian cairan, pemberian cairan, pengaturan makanan, itu terapi suportifnya. Tapi utamanya adalah kalau kita bisa mendeteksi dan mendiagnosis bahwa memang benar ini adalah demam Tivoid, maka kita harus berikan antibiotik yang memang spesifik, antibiotik yang memang cocok untuk Salmona TV. Oke, nah sebenarnya kalau untuk deteksi awal seseorang terkena demam Tivoid ini seperti apa, dok? Jadi, sesudah klinis. Jadi gejala klinisnya mencurigakan untuk Tivoid, kemudian pemeriksaan fisiknya juga menunjang. Seperti gejala tadi? Yang tadi, pemeriksaan fisiknya juga menunjang. Maka biasanya kita akan meminta pemeriksaan darah terlebih dahulu. Oh, pemeriksaan darah terlebih dahulu. Iya, di darah itu kita bisa makin mencurigai bahwa ini memang benar arat Tivoid. Kemudian, untuk yang spesifik kita bisa minta pemeriksaan. Yang pertama, kita bisa tubuhkan sebetulnya kumannya. Jadi, kita ambil darah pasien, kemudian kita biakan, kita tanam gitu ya. Oke. Yang nama kedokterannya kultur. Kultur, ya? Nah, kemudian nanti kita akan bisa mengharapkan oh, ini tumbuh kuman Salmonela, gitu ya, Salmonela Typhi. Nah, kita bisa yakin sekali bahwa betul ini adalah orang yang terinfeksi demam Tivoid. Atau kalau tidak melalui metode kultur tersebut, ada pemeriksaan-pemeriksaan lain, mungkin pernah dengar WIDAL, kemudian IGN Salmonela Typhi. Nah, itu bisa membantu untuk meningkatkan derajat diagnosis bahwa orang ini memang terinfeksi oleh Salmonela Typhi. Oke. Nah, dok, tadi kan dibicarakan core dari pengobatannya adalah pemberian antibiotik. Setelah seseorang menderita Tivoid dan juga telah diberikan oleh, diberikan antibiotik, ini untuk penyembuhannya berapa lama, dok? Ya, jadi kalau sesudah diberikan antibiotik, tergantung pilihan antibiotiknya. Ada antibiotik yang diberikan dalam 5-7 hari, ada antibiotik yang perlu diberikan sampai 14 hari. Nah, Tivoid ini untungnya bukan kuman dorman, gitu ya, pada kebanyakan kasus. Jadi memang, dia sesudah kita kasih antibiotik, gejalanya membaik, antibiotik selesai, maka sebetulnya kita bisa harapkan dia hilang. walaupun pada beberapa kasus, dia bisa menempel, gitu ya, karier, Tivoid namanya, itu dia ngumpet di kandung-kandung pedu kita. Oke. Dan kemudian dia akan menjadi karier. Jadi dia bisa perlahan melepaskan terlalu Tivoid dan dia bisa menjadi penular abadi. Oke. Kalau memang tidak diobati dengan benar. Tapi itu untuk kasus si penular abadi ini, apakah pernah ditemukan, dok? Pernah. Nah, itu cerita yang Mary Tivosa yang yang dapat nama, yang pertama kali. Kalau Google, Mary Tivosa itu cerita awalnya seperti itu. Jadi orang yang tidak bergejala, gitu ya, koki-koki gitu ya, dia kemudian dia menularkan itu ke orang yang menyatap hidangannya. Oh, berarti kalau kondisi seperti itu, itu berarti fasenya sudah buruk atau bagaimana? Ya, jadi biasanya tidak bergejala, tapi dia mengandung Tivoid dalam tubuhnya dan dia menularkan. Karena itu kalau melihat salah satu screening pekerjaan koki, itu kadang-kadang ada yang meminta untuk diperiksa dari kotorannya, diperiksa apakah memang ada Tivoid atau tidak. Beberapa hotel bintang itu melakukan pemeriksaan itu untuk screening pegawainya untuk yang koki atau yang berhubungan dengan makanan. Tapi dok, sebenarnya kalau untuk orang yang sudah terkena, mungkin bukan terkena ya, sudah dalam fase si penular abadi ini, apakah ada pengobatan khusus atau mungkin ya sudah, dia abadi saja dia sebagai penular dari Tivoid. jadi nanti antibiotiknya diberikan lebih lama, kemudian yang kedua harus dipastikan apakah memang ada tempat ngumpetnya dia yang baik atau tidak. Nah, tempat ngumpet yang baik itu adalah batu umpedu. Jadi kalau memang ada batu umpedu, nanti untuk orang-orang yang karier Tivoid tersebut, dia harus menjalani selain pemberian antibiotik, juga harus dilakukan pengangkatan batu umpedunya. karena itu menjadi tempat ngumpetnya si kuman Tivoid. Oke, oke. Nah, dok, ini mungkin terakhir ya. Mungkin bisa diberikan tips bagaimana sih kepada sobat sehat untuk menghindari tentunya dari demam Tivoid ini. Jadi kalau bicara pencegahan gitu ya, kata pertama adalah kita harus tahu transmisinya. Jadi transmisinya kan melalui pencernaan lewat kotoran yang kemudian tertuan atau termakan. Jadi kata kuncinya adalah harus cuci tangan. Jadi cuci tangan sebelum makan, tujuannya adalah ya tadi salah satunya, kalau kita cuci tangan dengan baik, kemudian penyedia makanan juga mencuci tangan dengan baik, maka sebetulnya rantai transmisi itu bisa kita potong. Itu kata pencegahan yang terutama untuk demam Tivoid ini. Oke, oke. Dok, terima kasih untuk informasinya. Semoga ini informasinya bisa berguna tentunya untuk sobat sehat. Nah, jadi sobat sehat cuci tangan tentu ini sangat baik selain untuk menghindari dari virus COVID-19 tentunya dari demam Tivoid juga. Namun, usai sudah sobat sehat perjumpaan kita pada hari ini tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama Dr. Robert Cinto pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan tetap jaga kesehatan sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!